Halo sahabat Anyus, hari ulang tahun kemerdekaan sebentar lagi akan tiba tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 mendatang. Pada hari itu, semua orang akan memperingati hari bersejarah dengan memasang bendera merah putih di halaman rumah masing-masing. Bahkan seluruh jalan-jalan nampak berkibar bendera merah putih dan banyak spanduk dan umbul-umbul yang sudah terpasang mulai hari ini. Namun kali ini, admin akan membahas siapakah di antara enam penyanyi muda berbakat yang akan tampil di istana di acara tahunan dalam rangka Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sementara itu, deretan penyanyi papan atas maupun selebritis tanah air, telah merekomendasikan beberapa penyanyi muda berbakat yang baru-baru ini menghiasi layar kaca maupun dunia jagad maya. Nah, simak ulasannya berikut ini dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar agar kami bisa ikut mendukung jagoan Anda. Di antara enam penyanyi muda berbakat ini yang telah direkomendasikan adalah 1. Salma Salsabil, kita tahu Salma Salsabil adalah artis muda yang berasal dari Jawa Timur tepatnya dari kota Probolinggo, dia direkomendasikan karena baru-baru ini telah menjuarai Indonesia Idol yang diselenggarakan oleh stasiun TV kenamaan Indonesia RCTI. 2. Nabila Takiyah, gadis asal Aceh yang jadi Renner Abdiya acara Indonesia Idol, Kita semua tahu Nabila Takiyah beberapa hari ini telah membuat masyarakat Pulau Dewata Demam panggung gara-gara penampilan yang ciamik di acara Festival Bali 2023. Nabila Takiyah tampil elegan di Sanur Village Festival Bali 2023. 3. Cakrahan, penyanyi profesional yang baru-baru ini lolos audisi di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Kita semua tahu Cakrahan yang membawakan lagu No Woman No Cry mendapat standing ovation dari keempat juri AGT. 4. Putri Aryani, gadis di pabel yang multi-talenta yang telah mendapatkan Golden Buzzer di ajang pencarian bakat America's Got Talent, dan telah menggegerkan publik Amerika karena penampilannya yang luar biasa dan suara emasnya membuat audensi banjir air mata bahagia. 5. Direkomendasikan para artis papan atas tanah air, penyanyi yang sangat fenomenal asal Banyuwangi Sibocil Farel Prayoga. Kita semua tahu Farel Prayoga selalu menyajikan penampilan yang sangat menarik di setiap penampilannya dan selalu membuat para penonton ikut bergoyang bersamanya. 6. Happy Asmara, penyanyi remaja putri asal Kediri Jawa Timur. Happy Asmara yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di media sosial, lantaran lagunya yang berjudul Kudu Nangis dikait-kaitkan dengan perkawinan Denny Cagnan dan Bela Bonita. Kita semua tahu bahwa hubungan Asmara-Happy Asmara dan Denny Cagnan telah berakhir pada 2022 lalu. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.